Hai semuanya kembali lagi dengan saya Yumi Biko disini nah di video kali ini saya akan berbagi resep simpel ikan sabah goreng ini sangat simpel sekali ya teman-teman hanya dengan menggunakan dua bahan ikannya rasanya enak dan gurih banget simak video ini ya Nah untuk pertama-tama kita cuci ikannya dulu ya teman-teman kita cuci bersih ikannya dan selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita lap kering dengan menggunakan tisu dapur lalu kita bumbui ya teman-teman kita bumbuin menggunakan garam secukupnya garam secukupnya aja ya teman-teman kemudian air lemon atau juga bisa air jeruk ya teman-teman jeruk nipis secukupnya aja ya bolak-balik kita menggunakan garam sama air lemon atau air jeruk nah disini minyaknya sudah panas kita menggunakan minyak secukupnya aja ya teman-teman jangan menggunakan minyak banyak kemudian kita goreng ikannya dengan menggunakan api sedang ya teman-teman supaya matangnya merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita balik selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita balik sekali lagi agar matangnya merata hmmm harum banget teman-teman selamat menikmati nah apabila sudah matang nah ini seperti ini ini sudah matang teman-teman sudah boleh diangkat cantik hasilnya matang merata kemudian kita angkat nah ini dia hasilnya teman-teman ini sudah bisa dihidangkan sudah bisa dinikmati sangat simpel kan kita juga bisa hidangkan dengan sambal-sambal apa aja ya teman-teman sama jeruk nipis atau lemon kita cucurin air lemon atau air jeruk nipis ke atasnya ini enak banget teman-teman kita hidangkan dengan hangat-hangat sama nasi hangat hmmmm yummy sampai disini dulu video saya thank you for watching see you on my next video bye bye bye